kenapa sih sayang itu? iya sayang kita kan ga punya anak jadi dia meloknya liat sampe dalem begini jadi dia ngomong dikit aja nangis kalo kita liat bagian giginya itu ada yang dipangkur jadi terutama di bagian tarik nah ini dia nih kalo dilepas kayak begini ada kelakuannya nih guys jadi pastinya rada-rada hancur nih ini jadi agak beda cara kita pelihara beruk karena dia ngikutnya tuh di bagian perut kalo gue pribadi ga suka ngikut di bagian perut kenapa? iya iya karena dia bisa ke tarik kiri perutnya dan bisa nimbul bekas apalagi kalo kayak yang ini nih oh kalo yang ini sih engga sih ya biasanya oh ini aman sih terima kasih 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 outreaking of the jungle membantu orang adalah kewajiban kita semua membantu binatang juga adalah kewajiban setiap makhluk hidup hari ini kita mendapatkan mandat lagi untuk merescue bukan satu tapi dua ekor maka akan MS cerina atau beruk sebelumnya beruk atau maka akan MS cerina ini bukan hewan yang diperuntukkan untuk dipelihara ya apalagi dipelihara sama semua orang nah hari ini tiba-tiba tempat gue dianterin sama orang yang bertanggung jawab sebenarnya mereka berharap supaya beruknya mendapatkan kesejahteraan sehingga beruk tersebut dihibahkan atau diberikan untuk kita rescue beruk ini hasil rawatan mereka kurang lebih selama satu tahun dan akhirnya beruk-beruk ini tiba di tempat kita waduh halo halo om Irwan ya ya astaga waduh ini guys kita di contact akhirnya datang juga hari ini halo om halo 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 saya atas kabernya penonton setia oke ini bawa 2 ekor beruk ini hari ini iya waduh ada apa ini saya mau dihibahkan ke Audrey dititipin aja karena saya merasa saya ini gak mampu deh setelah saya nonton banyak video terutama dari video youtube kalau ada di bahwa ada tuh orang tua di kelapa ganding ya udah tua terus mesti pindahin monyet udah gede iya 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 sedangkan rumah saya gak punya kebun hehehe saya juga orang dagang jadi saya pikir ini kayaknya menengen jauh jauh hari tapi ini selitanya gitu karena udah lama peliharanya iya dari dia baby di umur berapa ya ini umur ini belum ada oh ini belum setahun belum ya setahun lebih lah ya hehehe yang ini jantan ya iya dia senang sama cowok lebih respect lebih cepet akrab dia sama cowok kalau ini penakut perempuan iya tuh dia kalau tau male yang perkata dia kira aduh lebih cepet deket ya gila lah luar biasa lah gak pernah lah jadi ini ceritanya adopsi ini dulu setahun yang lalu adopsinya sebelum nonton aku berarti ya sebelum 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 kali ya iya iya nonton gitu-gitu doang iya udah diteru ini gitu awalnya gitu tapi gak mikirnya contohnya ada temen punya temen jadi dulu belum tau kenapa belum tau iya pokoknya karena temen punya temen menawarin mau gak nih ada monyet jatuh dari perdalaman kemudian tempat dipihara oleh temen ku punya temen kesian lucu deh masa sih coba lihat fotonya itu lucu ya aku kaget awal lagi begitu ketemu tambah cinta lagi jadi ini langsung aku angkat nih satu ekor pertama jantan dulu jantan dulu kemudian begitu ngobrol punya ngobrol sama temen dan lihat dari literatur di Google kemudian katanya oh biar monyet jangan sendirin kesian kamu nikah dia harus sosial apalagi kamu cowok harus siapkan cewek supaya dia gak ganas sebenarnya beberapa betinanya harus banyak oh gitu saya gak ngerti satu aja cukup makanya dia ini kita usahakan dapet kalau mau jujur ini kita dengan belilah mencari ada yang menawarkan lucu kalau ini gak iya ceritanya gitu ya terus ini setelah setahun setengah merasa ini apa riwoh nih akhirnya oh sebetulnya gak riwoh kita sayang tapi saya lihat saya ini orang dagang ya kan kemudian buka usaha kos-kosan rumah saya ini gak ada kebun oh gitu dia ada di kamar hanya kamar yang sudah lumayan pengep terus saya lihat ini harusnya ada kandang yang kokoh ada tempat yang layak lah jadi denger-dengar katanya om dan tante ini mau pergi ke luar negeri betul terus saya punya planning ikut sama saudara udah ke amerikanya oh saya pikir wah ini saatnya lah udah lah jadi ya udah deh ini diserahkan sama yang baik oke terus saya paling pencaya sangat lalu ya fanatik banget jadi memang waktu pas dapet ini bayi banget ya bayi banget ngedot karena jalan belum terlalu bisa dia giginya belum tumbuh ya jadi sejujurnya gini beberapa monyet yang di hibah ke kita itu ada beberapa yang kita kalau dapetnya udah gede sebenernya kita akan kembaliin lagi ke hutan atau ke alamnya cuma kalau memang terlalu bayi banget itu memang sulit banget untuk kita balikin ke alamnya karena memang udah dependent sama manusia ya maksudnya udah diurus dari kecil kan jadi ntar kita harus lihat juga ketahanan tubuhnya dan lain-lain jadi ada beberapa yang kita kita keep juga kalau dia cacat misalkan albino atau misalkan dia di reject sama koloninya jadi bisa kita pelihara memang begitu tapi mereka berdua ini akrab nih udah satu koloni ya akrab sih ya kayaknya ya di tinggal berjakut yang berdua kalau dipisahin marah gak? nangis takutnya sih ya takutnya kalau dipisahin nangis suka nangis salah satu nangis jadi kalau ini diambil ini enggak ini nangis teriak iya sih iya iya jadi memang mereka udah kayak rodara jadinya oke makan juga bareng iya iya kandang bareng juga bareng juga oh enggak tapi samping-sampingan begini saya demennya jadi satu sudah dia terpegang pegangan oke jadi ya itu yang penting ya guys kalau kita mau rescue atau ada hibah seperti ini kita harus tahu bener-bener sejarah si hewan ini gimana jadi kita tahu apa yang biasanya dilakuin gak boleh kita maksudnya kalau mau dipisah atau ada sesuatu perubahan karakter harus bertahap kalau enggak ada stress bisa mati juga iya iya jadi kita harus bertahun banget waduh ini hari ini kenapa dikasih pampers nih biar gak mengkrut hahaha suka gitu kalau ketemu kalau taget sedikit suka takutnya dimanja banget ini dari kecil ya iya dimanja banget segala buah-buah anggur saya belum makan dia duluan udah kayak anak ya iya beli anggur buat dia dulu hahaha beli selalu buat monyet-monyet iya ada buah apa kek kiwi mau yogurt dia dulu tau gak dulu ini namanya siapa sih kita sebutnya Yang Yang ini Pepe Yang Yang sama Pepe iya 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 tapi mereka tau gak dapetnya awalnya dari hutan atau dari kalau ini dari hutan katanya jatuh dari pohon jatuh dari pohon lalu ketangkep di piara akhirnya teman saya lepas lagi ngapain di dalaman enggak terus ditawarin penduduk nih mau gak di piara oh gitu penduduknya gak mau piara akhirnya dibawa gak lama teman saya punya teman itu kayaknya ada kepentingan apa aduh saya gak piara deh ada yang mau oh saya buru-buru masih kamu cinta oke saya dari Sumatera mungkin ya sepertinya ya kalau gak salah kalau ini saya gak tau dari mana oh my god mau temenin dia yang-yang sama Pepe ya sehingga ada suatu momen mereka juga mendapatkan beruk ini dari rescuan bahwa katanya ada beruk yang jatuh dari pohon dan mungkin luka diselamatkan warga setempat tapi gak ada yang mau merawatin sehingga owner nya ini yang bernama Om Irwan berniat dan berbaik hati untuk merawat beruk tersebut wah oke ini dia lagi ngeliat dulu ini salah yang salah sih saya saya anggap oh udah kayak anjing lah udah begitu besar saya menyadari dia perlu yang lebih luas memang berbeda ya jadi kalau primata tuh sekali lagi memang sebaiknya sih jangan ditelihara kalau kalau memang mau ditreatment nya kayak anjing tapi kalau kalau kita punya apa misalnya koloni atau tempat yang cukup layak memang beruk ini belum dilindungi ya jadi sebenarnya masih aman-aman aja kalau biara cuma baiknya sih ini seperti ini contoh yang bagus gitu ya jadi ya nantinya kita akan coba progress kita lihat ada kalau ini misalkan nih nanti berkapasitas untuk dilepas ke hutan boleh boleh pokoknya saya pengen ini keren jadi lebih baik luar biasa iya pokoknya berikut terserah Audrey dikemanain saya percaya tapi memang gini ya sekali lagi gak semuanya bisa ada yang diterima koloni ada yang gak diterima koloni itu dia karena kalau kita lepas main lepas pasti mati betul makanya saya serahkan sama yang ahlinya supaya gak ada yang salah kenalan dulu kenalan dulu dia mau pelok begini tuh luar biasanya yang yang ini agak susah nih kok aneh ya biasanya dia kalau jantan itu kalau sesama cowok kurang ini beda beliau tahu beruk ini adalah hewan koloni jadi gak bisa pelihara satu doang sehingga ditambahlah beruk betina beruk ini bernama yang yang dan juga Pepe kalau ini yang cewek malah pemalu nah ini pemalu kenalan si pelan-pelannya nah uh hebat jarang loh mau begini loh jarang loh ini luar biasa loh bener-bener teknik aku mau ya yang lain gak mau baik-baik aja sih berjuang hari ini gila loh luar biasa loh dia jarang sama orang baru kenal mau loh hehehehe wey si reo cukurlah ya cukurlah ini lah tapi ini sejujurnya belum dewasa ya masih remaja ini masih remaja kalau umurnya masih setahunan sedang dipelok-pelok berarti masih kecil nanti coba kita ketemuin sama Kong mantem ini kalau memang gede nih iya iya pelan-pelan tapi mudah-mudahan bisa kenal lah rencana berarti beberapa waktu dari sekarang nih sebulan-sebulan akan terbang iya rencana sih bulan November sedih banget ya udah setahun lebih ngurus iya hari ini harus berpisah iya yang paling deket sama mamanya yang mana nih? ini nih oh ini wah ini jujur aja koadri saya udah 6 bulan lalu mau kesini tapi ini nangis dulu hehehehe sampai akhirnya hari ini kenapa tante nangis hehehehe gak siap nantel udah gak apa-apa tuh liat kamera kenapa tante? maksudnya dia sayang banget kenapa sesayang itu? iya sayang kita kan gak punya anak jadi dia meloknya liat sampai dalam begini jadi dia ngomong dikit aja nangis jadi owner beruk ini sebenernya agak kasihan guys mereka ini sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak ikatan dari beruk sama si owner ini bener-bener dalem banget karena owner menganggap beruk ini sebagai anaknya guys sehingga ada momen bener-bener sedih sekali perpisahan itu bukan sesuatu yang muda guys apalagi sama binatang yang udah dianggap sebagai anak karena ini bener-bener mengisi kekosongan hidup mereka sehingga perpisahan ini begitu berat buat terutama si tante jadi memang kehadiran 2 monyak ini bener-bener mengisi luar biasa oke waduh aku jadi ikut sendiri tapi keadaan yang gak memungkinkan kita untuk kerut ya apalagi dibawakan mereka gak mungkin juga tapi memang kalau udah peliharaan itu harus kita andok sebagai anak kalau memang udah ngurus ya tapi ini luar biasa ya udah kalau begitu ini temu kangen terakhir nih berarti ya iya hari ini udah gak akan ketemu lagi mungkin bisa nonton dari video aku ke depannya gimana nih temu kangen dulu nih sama papan yang ini nih biarin ya temu kangen dulu iya bye-bye gitu ya sama sana ya makan yang bener ya yang ini juga nih iya nih si Pepe Pepe kangen kan nanti bakal kangen juga tapi yang penting ini ya udah atur hari ini merupakan perpisahan selama-lamanya bagi Om Irwan dan Tante dengan beruk-beruk ini karena mereka berdua akan pergi pindah ke Amerika ada gak pesannya terakhir kayak buat aku buat ngerawan mereka berdua mungkin oh udah sih yang penting di sesekali ditetap main-main udah oh ya main ya mungkin dia butuh orang tua pengganti kan saya iya iya saya lihat dia mau melikok Audrey langsung berarti udah hahaha kalau aku sama semua monyet begitu sih dia bilang iya iya kategorinya ya. iya mungkin kalau mau nya itu kan siapa yang sayang sama dia tau, penyayang ketentang siapa tau. tenang dia mah. eh yang nakal. dia mau peluk luar biasa. iya nanti kita akan coba.. penyayang deh. progress ya ini ya. iya deh. Pak Odri atur aja saya terakkan, mau diterakan. jadi ini serah terima kita hari ini nih, kita akan progress dua beruk ini, Semoga bisa masuk koloni ataupun bisa dilepas liat Terima kasih Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Irwan Ini, ini, mamanya nggak doyan ini ya? Mau, mau Tapi jarang Oh iya Dia lebih pilih-pilih Paling kium udah Kium-kium udah Melukan terakhir Oke Oke Setelah mandat tersebut disampaikan kepada kita guys Akhirnya kita akan bawa masuk Untuk kita inspeksi beruk-beruk ini seperti apa Kesehatannya Dan juga karakternya Oke, jadi ini setelah Kita serah terima dan Tanda tangan BAP Akhirnya kita Mendapatkan rescuan lagi Dua ekor beruk Tapi hari ini diantrin Jadi agak beda Kita mau lihat dulu karakternya seperti apa Coba kalau dipisah gimana sih dia? Nangis nggak sih itu? Nggak ya, sebenarnya sih aman Cuman ya, ini dia agak bandel sih Ini jadi agak beda Cara kita pelihara beruk Karena dia ngikutnya tuh di bagian perut Kalau gue pribadi nggak suka ngikut di bagian perut Kenapa? Iya, iya Karena dia bisa Ketarik pilih perutnya Dan bisa nimbul bekas Apalagi kalau kayak yang ini nih Oh, kalau yang ini sih nggak sih ya Biasanya Oh ini aman sih Biasanya kalau kayak di pasar-pasar gitu Dia pakai kawat besi Dan kawat besi itu diikat mati guys Jadi itu yang problem Kayak kita punya monyet di mini zoo kan? Itu dia Sampai berbekas Sampai berdarah sih ini Oke coba duduk Turun dulu Jadi ini dia tuh sebenarnya karakternya friendly ya Maksudnya ini salah satu berukun friendly Jadi biasanya orang minta di rescue yang galak Biasanya Ini dia mencari bapak emanya nih Jadi orangnya sih udah pulang Ini mereka berpisah sama orang tua Sebenarnya sedih banget ya guys Kalau kita pikir-pikir Istilahnya anak berpisah dengan orang tua Karena mungkin awalnya belum tahu ya kan Dalam pemeliharaan hewan tuh nggak boleh Nggak boleh asal peliharaan hewan yang jenis-jenis lah Yang kita nggak tahu gitu Contohnya kayak primata Sekali lagi primata bukan peliharaan guys Jadi kalau seperti ini Kita harus treatment ulang Dengan ganti listnya Terus kita akan coba pisahin mereka berdua Kita akan coba tes ke koloni Siapa yang kira-kira bisa masuk ke dalam koloninya Kong Lalu kita akan tes juga kesehatan Nah ini yang kita lihat nih hari ini nih ya Kita coba inspeksi dulu Kita lihat dari badan Lengkap Kuku lengkap Jadi kayak nggak ada yang problem banget Cuman yang gue notice nih dari tadi Ada di gigi ya Sini lah Waduh aku akan tiba-tiba Sini Oke oke Jadi ini daerah giginya ada beberapa yang Dari sananya ya Tadi gue cross check juga Kalau kita lihat bagian giginya itu Ada yang di pangkur Jadi terutama di bagian taring Iya nggak? It's okay Wah guys gawat banget Ternyata ada satu major defectnya nih Yang ada pada si Yang Yang Yaitu ternyata Di jaman dulu Pas di rescue jatuh dari pohon itu Oleh warga Sempat di pangkur Yaitu taringnya dipotong Sehingga beruk ini akan sangat sulit Kalau misalnya kita rehabilitasi lagi Terus balikin ke hutan Kemungkinan dia sudah tidak punya gigi untuk Survive Tapi belum tentu nggak survive juga sih guys Sehingga kita harus lihat karakternya dulu Oke Jadi terutama di bagian taring itu ada yang di pangkur Ya semoga kelihatan itu tadi ya Jadi itu inspeksi satu Jadi yang kita coba adalah Kita akan coba kondisikan mereka seperti di alamnya Kita akan lepasin Lisnya Talinya Dan juga popoknya kita lepas Akankah mereka berak-berak yang tandanya ketakutan Atau kan mereka akan bandel Inspeksi kedua adalah Kita lihat ini kan di pampersin Jadi kita harus buka dulu nih ntar Coba kita buka dulu bagian pampers Kita harus lihat lubang duburnya aman nggak? Ini nyari orang tuanya dia nih ya Wuh Wuh Ini ini Ya 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 dia nyari orang tuanya ini gaswat nih Oke kalau kita lihat bagian pantat Bagian Wah dia lepas lagi Ya ya oke Oke jadi ini karakternya sebetulnya memang Agak Bandel ya Ya jadi ini bukan karakter Beruk-nurut banget sebenernya Dia memang friendly ke orang Tapi lebih barbar ini nih Karena dia udah Menjelang dewasa ini Begitu lis lepas jadi agak barbar nih Ini kayak si Dewi nih Cuman kalau Dewi lebih nurut sebenernya Dibanding ini Ini berarti kecilnya dimanja banget nih mereka berdua guys Jadi Pendisiplinannya agak kurang Karena dimanja banget jadi Ya itu tuh Wuh tuh Jadi reok bandel Terus Terus gak mau dipegang Begitu lis lepas Ternyata mereka Bandel banget guys Waduh ini Tandanya nih sebenernya dari kecil mereka sangat dimanja Jadi Mungkin hampir tidak pernah ada pendisiplinan yang bener-bener Serius Karena Menurut gue berbahaya Kalau gedenya tetep dibiarkan seperti ini Si jantan Akan berubah menjadi Buas dan galak banget Ini bisa ngancurin Semua guys Makanya jangan piara monyet ataupun beruk apapun itu Nih Ini powernya kenceng banget guys sebenernya Begitu lepas seperti ini gak dijagain Kain TV bisa hancur Lemari bisa Roboh Ini Ini masih kecil nih Ini umur masih 1 tahun 2 tahun Ya bisa naik manjat ke Arah aquarium Ya kan Dan mereka nih Bisa ngomporin satu sama lain Nah itu Ngeliatin apa sih Ngeliatin air Coba kita lepas ya Tabur pasti Nyariin orang tuanya dia ke arah luar Nah pas kita lepas kayak gini guys Ternyata Ancur-hancuran ya Mereka tuh bener-bener lari Muter-muter Ini sifatnya bener-bener Liar sebenernya Walaupun memang dirawat sama Manusia Tapi Sifat Gangsternya Beruk ini Muncul langsung Saat Listnya Dicopot Nah secara overall Mereka nih wangi Badannya bagus Ternyata gak ada cacat Oke itu dia lepas guys Nah ini dia nih Kalau dilepas kayak begini Kelakuannya nih guys Jadi Pastinya Rada-rada hancur nih Nah kita gak mau Tempat kita hancur Jadi ini Nyariin orang tuanya mas ini Oke Sebenernya ini sekarang Dia lagi mencari alpha baru Karena Bapaknya gak ada Mbaknya gak ada Nah ini Suara nyari Koloni Nah kita sebagai orang baru Dia masih belum percaya Tadi udah kenal sebenernya Cuma masih belum percaya aja Jadi ini gue kenalan ulang Intinya interaksi sama Primata adalah Harus dianya sendiri Yang ke badan kita Jadi Jangan sampe Kita yang waksa Gitu Itu sih Hampir semua primata Seperti itu Yang yang Ini masih kecil begini nih guys Kau udah gede Berubah jadi monster nih Gue sudah punya pengalaman Dengan beberapa primata guys Jadi kalo Kayak Hano Listnya sekarang Dicopot pun Gak Ngeriok lagi Maksudnya gak Ngiseng atau Ngejambret Dompet dan segala macem Tapi kalo ini dua Karena baru gede Ada kemungkinan Dia akan Ngerobohin Meja Buku Aquarium TV bisa hancur Semua Akhirnya dia mau ke arah gua Oke dia Akhirnya dapet nih Satu alpha Ke gua Ini si Pepe Namanya Pepe Pepe berlindung nih udah dia Adiwi Wuh Wuh Waduh Sini 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 Dia belum tau dia Oke ini dia nih guys Sudah mulai Tau ya Kalo gua Disini Alfanya Masih Tetep bandel Masih mencari Tuh Owner ya kan Suara makin kenceng ya Oke dia menemukan Space yang Enak buat mereka nih Disini Ini sebenernya mau keluar sih Oke Coba kita Pencara lain Oke Yah jadi Udah ada beberapa yang Cukup akrab nih Disini Wuh Kabur lah Ya mereka Panasan Karakternya ini panasan Kalo satu Melakukan suatu hal Yang lain ikut Jadi mereka Kompak banget berdua Sebagai satu koloni memang Karakternya seperti itu Hmm si bandel Si bandel Wah gila ini reyok kuat Si bandel banget sih guys Lihat ini kemampuan baruk sesungguhnya Walaupun masih bayi aja Serembat kayak begini guys Kan bisa bayi Ode rasa Dilepas Wah Yang terjadi Pastinya Monster Dia gak pernah Kita belum ada list leher ya Karena Ini kita latih aja dulu Lewa list leher Karena Nah ini baru Dia akan Dateng ke kita guys Karena menurut gue list leher Ini gak ditarik gak di amain loh Jauh lebih powerful Lagian ini juga gak Di ikat Cuman kayak dicantel gini doang Oke Solusi dari gue adalah Kita interaksi dulu Lumayan guys Akhirnya Mereka mau ke badan gue Tapi gak Dalam waktu yang lama Kalau tanpa list Sehingga kita harus Ubah posisi listnya Dari yang perut ke leher Kenapa gue lebih suka di leher Karena kalau di perut Biasanya akan membekas Dan kontrol narik itu Akan jauh lebih keras Kalau di perut Kalau di leher Kita cukup tarik dikit aja Dia tuh udah paham sebenarnya Karena kan Leher deket sama kepala ya Kayak lu aja cuma ditarik di perut Masih bisa ngelawan sana sini Tapi kalau di leher Kita akan udah langsung lebih tahu Namanya juga list control kan Cuman dicantel gitu doang Memang beda banget kan Dia gak akan Gak akan lompat-lompat Dan ini lagi Kenapa gue lebih suka di leher Karena di leher Tanpa perlu tarikan pun Wah copot Tanpa perlu tarikan pun Sebenernya Dia akan jauh lebih Anteng Karena dia tahu Kalau di geret ke sebelah sini Ya dia Dia gak akan ngereoknya tadi Makanya gue lebih suka di leher Dan di leher itu kemungkinan Untuk infeksi Gak akan sampai ngepek perut gitu Yang Bisa bikin dia kegantung Karena kalau di leher Dia udah langsung stop sendiri biasanya Mereka nih Belum pernah ditaruh di leher Jadi memang bener-bener Wah wah Iya 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 Sini sini Bener-bener dimanja banget Ya ini memang mereka Belum pernah dikasih list leher sama sekali Jadi ini Ya sekalian training-training awal juga ya Jadi ini sekian dulu guys Beruk rescue kita ini ada Yang-yang dan Pepe Kita harus beliin list leher yang proper nih Abis ini Baru training pertama Jadi aman-aman sih harusnya Ini memang beruk yang sangat dimanja ya Sebagian dari hidup gue adalah Selain kita memanfaatkan hewan Kita juga harus Membantu hewan-hewan yang membutuhkan Bukan hanya membantu hewannya Tapi kita juga membantu manusia-manusianya juga Karena kita hidup bersama hewan Secara bersama-sama Di dunia ini bukan cuma manusia saja Dan ada juga hewan-hewan yang patut kita bantu Yang kondisinya kurang beruntung Seperti yang-yang dan juga si Pepe Yang mungkin terlanjur menjadi peliharaan Tapi hari ini mereka akan kita progres Semoga bisa dilepas liarkan kembali ke alam Atau sejelek-jeleknya bisa bergabung dengan koloni bro Karena mereka hidup harus berkoloni Makanya ingat Jangan pernah pelihara monyet atau bro Jika kita tidak bisa memprovide welfare mereka Kadang memang membantu itu Harus benar-benar kita lihat dari ketulusan hati Gak bisa cuma kita lihat dari salah satu pihak Memang kalau dulunya pernah ada kesalahan Hari ini sudah mau berubah artinya harus kita apresiasi Sekali lagi jangan pernah pelihara monyet Ataupun beruk Karena memang kecilnya lucu Gedenya berbahaya Perpisahan bukanlah akhir dari suatu hubungan Hubungan manusia dengan hewan Dimulai dengan pertemuan Belum tentu diakhiri dengan perpisahan Perpisahan bisa membawa Binatang-binatang ini ke tempat yang lebih baik Menjaga welfare mereka sesuai dengan insting mereka Sebagai spesies Audrey A. King of the Jungle Let's protect our animals together Follow along my animal adventure Dengan subscribe, like, dan komen Jangan lupa juga follow instagram Audrey A. King of the Jungle Dan juga tiktok See you on the next adventure Jangan lupa like, share, dan komen Jangan lupa like, share, dan komen Terima kasih.